Pemerintah Indonesia mengumumkan Idul Fitri Satu Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Namun warga muslim di Amerika Serikat merayakan lebaran pada hari Jumat ini 21 April 2023. Lantas bagaimana juga dengan umat muslim di Jerman? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Miranti Hirschman, namun pertama-tama kami akan sapar rekan Yandri Subekti dari Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta. Yandri, boleh Anda jelaskan sebenarnya bagaimana cara umat muslim di Amerika Serikat menentukan Satu Syawal ini? Ya, ini sama dengan di Indonesia, di umat muslim di Amerika Serikat ini ada yang sebagian, mungkin bisa saya katakan sebagian besar ini mengikuti ataupun menetapkan pergantian puasa Ramadan. dan misalkan ada juga Satu Syawal atau Idul Fitri. Ini dari keputusan dari badan sikir Amerika Utara, di mana menggunakan arah ataupun berdasarkan perhitungan astronomi. Dan juga ada juga sebagian umat Islam di Amerika Serikat yang memutuskan kapan mulainya Ramadan, kapan juga Idul Fitri ini berdasarkan perhitungan atau penglihatan aturan hilang. dan untuk di Amerika Serikat sendiri sudah ditentukan ataupun sudah memutuskan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Satu Syawal ini jatuh pada hari Jumat atau besok. Dan saat ini masih hari Kamis, hari terakhir lagi pada pemerintah. Dan tentunya itu umat Islam yang menentukan kapan Idul Fitri ini berdasarkan rakyat atau hilang. Sekitar beberapa saat lagi nanti mereka sudah persiap. Dan diharapkan seperti yang Boni dan pemiksa saksikan, udara cuaca cerah, tidak ada mengdung. Dan diharapkan mereka nanti bisa melihat atau tidak akan bulan yang menentukan apakah Idul Fitri nanti jatuh besok bersamaan dengan cara disab. Ataupun mungkin seperti yang di Indonesia, apabila tidak melihat nanti akan diketapkan jatuh pada hari Sabtu. Maksudnya sebegian, secara gari besar umat Islam di Amerika Serikat ini saling menghormati, saling menghargai apabila terjadi perbedaan, perutusan akan pelaksanaan Idul Fitri sehingga tidak ada masalah. Dan ini adalah sesuatu tidak menjadi hal yang biasa bagi umat Islam di Amerika. Baik, Yandri untuk ibadah sholat Id besok selain di masjid di Amerika Serikat, apakah sholat Id ini juga akan digelar di lapangan misalnya? Karena kalau kami ingat laporan Anda beberapa tahun lalu, sempat ada sholat Id di Stadion Sepak Bola New York Amerika Serikat yang mempunyai kapasitas cukup besar. Ya benar sekali Ibu Oni, saya dan juga sebagian besar, hampir seluruh masyarakat muslim di Amerika ini akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri besok. Dan di kota New York dan juga di hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat ini nanti karena saat ini udara cukup cerah, seperti yang pemerintah saksikan, suasana ataupun cuacanya mirip sekali dengan di Indonesia. Jadi sangat memungkinkan mereka untuk menggelar sholat Id di lapangan atau di tempat terbuka. Kan di kota New York sendiri, dari pantauan saya tadi, sudah di beberapa lokasi dengan komunitas Islam yang banyak, mereka ada yang sudah mulai mempersiapkan ataupun memberikan tanda larangan parkir di jalan raya, karena mereka akan menggunakan ataupun menutup sejumlah ruas jalan di beberapa area. Dan juga, ada juga komunitas muslim yang menggunakan fasilitas taman kota. Nah, ada juga bagian besar di antara mereka menggunakan lapangan sepak bola milik sekolah. Dan juga, seperti yang saya katakan tadi, ada masih sejumlah komunitas Islam. Seperti di New Jersey ini, mereka menyewa lapangan atau telanggang olahraga, ataupun tempat-tempat dengan kapasitas yang luas. Ini tentunya untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam, umat muslim, yang ingin melaksanakan, mengikuti sholat, ini bisa tertampung seluruhnya. Namun demikian, bagi komunitas yang tetap melaksanakan Andi Masjid, mereka biasanya menggunakan ataupun dengan cara bergelombang atau dilakukan ibadah sholat id beberapa kali. Dan ini tentunya bisa menampung seluruh jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat id. Dan untuk diaspora Indonesia, atau komunitas Indonesia di sini, seperti kantor-kantor perwakilan KGRI, KBRI, besok sudah mengumumkan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat akan melakukan. Baik, Yandri. Atau halal biaya. Baik, terima kasih, Yandri, atas informasi Anda langsung dari New York. Dan selanjutnya kita akan menuju Jerman, sudah ada rekan Miranti Hirschman. Selamat pagi waktu Indonesia, Miranti. Bagaimana untuk di Jerman? Kapan? Satu sholat akan bertepatan? Jerman sendiri, satu sholat jatuh pada tanggal 21 April, yaitu hari Jumat. Ini di Jerman sudah menunjukkan pukul 00.00, lebih 9.00. Artinya, kita sudah memasuki satu sholat. Dan tentu saja beberapa jam ke depan, sekitar 6 jam lagi, kita sudah harus bersiap-siap untuk menuju masjid-masjid yang ada di Hanover untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Dan kita ketahui saat ini di kota Hanover ini sedang ada sebuah hajatan besar, yaitu Hanover Messe, di mana Indonesia merupakan tamu kehormatan, sehingga tentu saja pesertanya dari Indonesia kali ini cukup banyak, dengan 157 ex-co-exhibitor, maksud saya. Tentu saja setidaknya bila satu booth saja membawa dua orang, setidaknya ada sekitar 140 orang lebih yang ada di booth pavilion Indonesia. Dan tentu saja tidak semua dari mereka masih berada di Jerman, ada juga yang sudah kembali ke Indonesia. Tetapi untuk memberitahu, atau maksudnya untuk memberikan informasi, komunitas muslim Indonesia di Hanover, sudah sangat membantu dengan memberikan daftar masjid-masjid yang ada di Hanover, dan juga di mana alamatnya begitu pula, apakah masjid tersebut juga memiliki tempat bagi para muslimah untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Dan juga ada beberapa masjid yang menjalankan sholat Idul Fitri ini dalam beberapa gelombang, karena mengingat Hanover Mesa ini tentu saja umat muslimnya juga bertambah, sehingga mereka melaksanakan sholat Idul Fitri ini dalam beberapa gelombang. Dan untuk diketahui juga di Jerman ini, kadang-kadang ada juga masjid yang tidak memberikan tempat bagi para muslimah untuk sholat Id, karena jumlah muslimnya yang lelaki itu sudah kadang-kadang lebih dari kapasitas masjidnya sendiri. Sehingga memang di daftar ini diberitahu apakah masjid ini hanya ditujukan untuk muslim saja atau juga muslimah, begitu. Ya, memang kalau di Jerman ini penentuan satu sholat ini ditentukan oleh tiga organisasi Islam yang paling besar di Jerman. Mereka bertemu setiap tahunnya dan mereka menentukan tanggal-tanggal Idul Fitri atau satu shawal itu, sehingga kita umat muslim yang berada di Jerman sudah mengetahui jauh hari. Hal ini juga mengingat bahwa di Jerman itu banyak sekali peraturannya ya, terutama di tempat kerja, sehingga untuk mereka yang menginginkan cuti, ini memang harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri itu berlangsung, sehingga melancarkan kerja mereka. Baik. Boni. Baik, terima kasih Miranti Hirschman atas informasi Anda dari Hanover, Jerman. Terima kasih.